Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya kita unboxing ini kiriman yang satu dari Teja Mark Teja Mark itu IOTO M2A tapi ini warnanya kuning harganya Rp 33.000 itu ya yang satu lagi dari Baba Yaga ini warnanya putih kenapa saya apa namanya di dua toko berbeda karena di toko tersebut tidak ada warna yang saya cari ya contohnya di Teja Mark warna putihnya enggak ada ada sih sebenarnya tapi lebih mahal dari harga ini sedangkan di Baba Yaga itu ada warna kuning tapi lebih mahal dari ini makanya order di dua tempat yang berbeda oke Baba Yaga kita langsung bobek saja bagian luarnya pakai plastik ini plastik resek tidak ada bubble nya oh ya adaptornya nyalain dulu soalnya kan langsung mau di tes dan kita lihat warna kuningnya ini kuning apa nih karena terakhir saya dapat warna kuningnya kuning soft ya kuning ringan gitu bukan kuning pekat dulu saya pernah dapat dulu saya pernah dapat M2A itu kuningnya kuning pekat ya kayak osram gitu ini warna putih dari Baba Yaga ini 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 ahlinya light kendaraan ya ininya kemasannya jadi kalau yang ahlinya light kendaraan tuh di bagian sininya ada putih-putihnya gitu ya bisa dilihatkan ya kayak ada ini pepsoden atau pokoknya kayak odol gitu dan bagian di dalamnya jadi seluruh seluruh bagian dalamnya itu ketutupan gitu ya nih tuh kalau dirasakan dari teksturnya sih kayak silikon-silikon gitu lah ini mungkin fungsinya untuk supaya nggak koslet atau gimana atau supaya nggak cepat panas atau gimana gitu saya kurang paham ini dari ahlinya light kendaraan satu lagi dari Teja Mart ini yang warna kuning ya kayaknya warna kuning juga dari ahlinya light kendaraan deh kita buka aja ya bener ya oh tapi ini ininya putih ya stikernya ini kita cek aja ya tuh sama kan ya di dalamnya ada putih-putihnya gitu ya ya bisa kita lihat perbedaan fisiknya dulu ya yang sebelah kanan ini yang warna putih yang sebelah kiri ini yang warna kuning ya dari COB nya itu ya warnanya udah berbeda ya yang kanan itu yang cahaya putih COB nya warnanya kuning kuning muda ya kalau yang sebelah kiri yang warna cahaya kuning ininya orange ya jadi perbedaan saat mati seperti ini ya fisiknya sih sama yang badat itu COB nya aja nah dia kalau yang warna kalau yang warna kuning ya kemudian ya kalau warna kuning dia kumparannya adanya di bawah ini kan atas nih yang ada tongolannya ini kumparannya di bawah disitu coba kita nyalain ini oh ya kumparan tuh ada kan kalau yang warna ini yang warna putih dia kumparannya adanya di atas ketutupannya ini kumparan nih ini kan di atas sekarang kita cek nyalanya ya kita cek warna kuning dulu kayaknya sih ini kuning ini ya kuning ringan ya kuning soft ya mungkin sekitar 3.000 atau 4.000 4.000 lah ya nggak sampai sih kalau 4.000 tuh ya kuningnya kuning soft seperti ini jadi kurang lebih cahayanya kayak bohlam bawaan gitu ya bohlam apa bohlam pijar gitu kalau yang laser-laser gitu kan atau yang punyanya osram itu yang golden itu dia kan cahayanya cahaya golden atau cahaya pekat kuning pekat ya kalau ini cahayanya kuning soft ya kuning ringan kuning bohlam kuning bohlam kayak kuning ringan ya ya dan metode penyalaannya dia gantian jadi kalau lampu jauh dia nyala yang bawah yang atas mati kalau lampu deket ini yang nyala yang atas yang bawah mati dia gantian sedangkan kalau yang warna putih nah ini warna putih kita tes nah ini lampu jauh nyala dua-duanya atas bawah nah ini nyala dua-duanya nih cob-nya atas bawah maksudnya tuh yang bawah yang ini yang atas yang ini ya ini bawah nih atas dia nyala dua-duanya kalau lampu deket nyala yang atas aja yang bawahnya mati ya contohnya seperti ini lampu lampu deket nih ini yang nyala yang atas nih pakai kamera mungkin nggak kelihatan ya karena terang ya tapi kalau dilihat pakai mata itu yang bawahnya mati atau nggak nyala gitu nah kalau lampu jauh nyala atas bawah oke warnanya warna putih seperti ini nah coba kalau kita nyalakan dua-duanya ya putih kuning putih ya ini yang warna cahaya putih M2A putih kuning putih kuning ya perbedaannya seperti itu saya nggak bisa nyalakan dua-duanya karena nggak nyampe ininya ya coba ini bisa nggak oh nanti malah kau selet udah lah jangan berabe oke walaupun ini garansi 15 bulan tapi kan ini kalau misalkan kesalahan dari pemakaiannya nggak digaransi oke demikian hasil pengetesannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh